selamat datang di channel kurotek kakak channel namewa channel yang berjaya di video-video tentang matematika tentang youtube dan juga SNC kesulitan mencari channel saya tulis saja kurotek kakak urutan yang ke atas bukan mungkin paling atas di video saya yang ke 2017 ini saya akan membahas mengenai kombinasi jadi ini salah satu bab atau sub-bab di pelajaran matematika nah rumus yang dikunakan bentuknya itu ada tiga tetapi pada dasarnya rumusnya itu sama dari ketiganya itu sama cuma bentuknya aja kadang penulisannya itu soalnya di beda kita langsung masuk ke contoh soalnya contoh yang pertama nah ini C72 kalau ada soal seperti ini langsung ya saya punya C72 itu sama dengan nah ini 7! yang pertama ditulis itu angka di atas ditulis 2 kali angka di atas ditulis 2 kali nah N itu kan angka yang ada di atas ini itu 7 R ini angka yang ada di bawah itu itu 2 selanjutnya tinggal yang di dalam kurung ini dihitung 7 kurangnya 2 itu 5 yang lain tetap 5 faktorial 7 faktorialnya tetap 2 faktorialnya tetap yang di dalam kurung saja yang dihitung 5 faktorial nah selanjutnya dijabarkan 7! menjadi 7 x 6 x 5 kenapa dilanjutkan sampai dengan 1 akhirnya kan bisa 7 x 6 x 5 x 4 x 2 x 1 seperti itu kan tetapi ini sampai 5 faktorial karena disini sudah ada 5 faktorial sampai 5 saja nah 5 faktorial karena ini nanti 5 kecoret berarti 5 faktorialnya tidak perlu dijabarkan sedangkan 2 faktorial itu dijabarkan menjadi 2 x 1 nah kemudian 5 faktorialnya bisa dicoret kemudian 6 dengan 2 itu bisa dicoret menjadi 3 ini ya jadi 7 tetap di flash nah 3 ini berasal dari 6 dicoret dengan 2 6 x 2 itu 3 7 x 3 itu sama dengan 21 lanjut contoh soal yang kedua yang seperti ini C 9 6 sama seperti tadi tinggal ditulis saja ya 9 9 nah ini 6 6 9,6 lihat ini angka yang ada disini itu adalah angka yang sebelum koma angka sebelum koma itu kan 9 9,9 nah angka yang R ini adalah angka setelah koma setelah koma kan 6 6,6 seperti itu nah selanjutnya sama dengan tadi yang di dalam kurung dikerjakan yang di luar kurung tidak perlu dikerjakan 9 faktorial tetap 9 faktorial kemudian 6 faktorial tetap 6 faktorial kemudian 9 kurangnya 6 itu 3 jadi 3 faktorial selanjutnya yang di jebarkan 9 kali 8 9 faktorialnya menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial ya sampai 6 faktorial saja karena 6 faktorial sudah ada di penyebut tidak perlu sampai 3 faktorial nanti kita terlalu panjang pilih angka yang dekat yang ini kan 9 kali 8 nah disini belum ada 8 kali 7 belum ada 7 kali 6 nah sudah ada 6 faktorial jadi sampai 6 faktorial saja karena nanti 6 faktorial dicoret 1 mis duluan disini jadi 6 faktorial disini kemudian 3 faktorialnya yang di jebarkan menjadi 3 kali 2 kali 1 selanjutnya 6 faktorialnya ini bisa dicoret nah seperti ini nah kenapa ini 3 kali 4 kali 7 ini hasil dicoretannya 6 eh 9 eh 9 dengan 3 dicoret ya 9 bagi 3 itu 3 8 bagi 2 itu 4 nah 7 itu tidak perlu dicoret karena tidak ada pasangan corotnya tetap ditulis 7 nah 3 kali 4 kali 7 sama dengan 84 lanjut contoh soal yang ketiga nah soal cerita dari 6 orang siswa yang eh siswa akan dipilih 3 orang untuk mengikuti lomba debat banyak cara yang mungkin dilakukan adalah nah ini soal N dulu nah 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 langsung 6 C3 jadi angka yang N itu selalu eh tidak mungkin lebih kecil daripada R ya bisa sama tapi bisa juga lebih lebih dari tidak mungkin kurang dari beti 6 C3 langsung seperti ini nah sesuai rumusnya nah angka yang ditulis disini N itu adalah angka sebelum C angka sebelum C 6 6 6 sedangkan R itu adalah angka setelah C 3 3 ditulis 3 disini nah seperti tadi yang di dalam kurung saja yang dikerjakan yang di luar kurung tetap nah ini 6 faktorial tetap nah 6 kurangnya 3 itu dihitung menjadi 3 faktorial nah 3 faktorial ini tetap di luar Sisi selanjutnya tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial ya eh dijabarkannya sampai 3 faktorial karena di penyebutnya itu sudah ada 3 faktorial selanjutnya ini karena ini angkanya sama yang satu biarkan tetap 3 faktorial supaya bisa dicorek dengan pembilangnya untuk yang 3 faktorial yang satunya dicadarkan nah 3 faktorial itu dicorek dengan 3 faktorial kemudian 3 kali 2 itu 6 dicorek dengan 6 habis tinggal sisa 5 kali 4 itu yang tidak dicorek 5 kali 4 itu 20 kita masuk contoh yang keempat ini soal persamaan ini soal persamaan tentukan nilai n jika diketahui C n,3 sama dengan 120 caranya seperti ini langsung kita tulis dulu persamaannya C n,3 sama dengan 120 nah kemudian bagian ruas kiri itu itu dijeparkan masuk ke dalam rungusnya n,3 ya seperti tadi angka yang ada disini itu tetap apa namanya angka sebelum koma karena ini sama-sama n berarti n nya tidak perlu diganti ini r r nya kan diganti 3 berarti r ini diganti 3 ya 3 disini selanjutnya n faktorialnya ini dijeparkan sampai ketemu sama dengan peniputnya yaitu n min 3 berarti n kali n min 1 kali n min 2 kali n min 3 faktorial n min 3 faktorial kan sudah sama dengan peniput jadi penjabarnya sampai n min 3 faktorial itu saja nanti n min 3 faktorial itu bisa dicorek nah seperti ini tinggal n kali n min 1 kali n min 2 ini ya ini yang tidak kecorek kemudian 3 faktorialnya pindah ke kuas kanan menjadi kali disini per pindah jadi kali n min 3 faktorialnya sudah kecorek selanjutnya 3 faktorialnya dijeparkan menjadi 3 kali 2 kali 1 untuk yang lain tetap ditulis sama seperti biasanya nah selanjutnya ini tinggal dihitung ya yang ruas kanan dihitung 120 kali 3 kali 2 kali 1 itu 720 nah kalau sudah seperti ini ya ini adalah angka 3 angka berurutan ya n n min 1 n min 2 itu adalah 3 angka berurutan mengecil misalkan 3 kali 2 kali 1 nah itu 3 angka berurutan mengecil mengecil teman-teman bisa cari 3 angka berurutan mengecil yang hasilnya kalau dikalikan itu adalah 720 nah misalkan 3 kali 2 kali 1 3 kali 2 kali 1 kan 6 berarti bukan 3 nah n nya itu dikira-kira berapa ini karena ini ada 3 kali 1 2 3 berarti angka terkecil itu 3 teman-teman coba 3 kali 2 kali 1 4 kali 3 kali 2 nah seperti itu kalau misalkan masih belum tahu kira-kira angkanya berapa ya bisa dihitung mulai dari 3 3 kali 2 kali 1 atau 4 kali 3 kali 2 bisa 5 kali 4 kali 3 6 kali 5 kali 4 7 kali 6 kali 5 nah seperti itu nah nanti akan teman-teman temukan kalau n nya itu adalah 10 jadi ini 10 kali 9 kali 8 hasilnya 720 ini adalah 10 nah karena ini kalau dibuat perjamaan apa namanya ini ya dikalikan kemudian menjadi polinomial angka 3 itu akan lebih sulit lebih baik teman-teman menghitung seperti yang saya katakan tadi itu lebih mudah karena kalau menjadi polinomial nanti hasilnya adalah yang satu itu seperti ini apa namanya asli positif tapi yang lain kemungkinan negatif atau kemungkinan lebih imaginer n nya selalu hanya satu kita masuk contoh yang kelima sama seperti tadi persamaan juga tetapi kombinasinya ada di kanan dan di kiri ruas kanan dan ruas kiri kalau tadi hanya di satu ruas saja langsung langsung tulis persamaannya dulu nah seperti ini ini ada 6 kali ya 6 kali kombinasi ini harusnya C ya harusnya C kan P ini kan C ini harusnya C ya teman-teman nanti jangan salah paham ini harusnya C karena saya salah nulis selanjutnya selanjutnya 6 nya tetap ditulis 6 kemudian X C 2 itu di jabarkan berdasarkan rumus ini berarti n nya itu n itu adalah angka sebelum C angka sebelum C adalah X n nya diganti X sedangkan R itu angka setelah C 2 n nya diganti 2 sudah kemudian ini ya ini C ini ya n itu adalah angka sebelum C angka sebelum C itu adalah X plus 2 sini X plus 2 sini X plus 2 ditulis X plus 2 sini X plus 2 sedangkan R itu adalah angka setelah C 4 n min 4 n min 4 seperti itu ya sekali lagi saya ingatkan ini C ya ini salah ngetik nah selanjutnya 6 nya saya taruh disini saya pindahkan ke atasnya sudah masalah 6 kali X faktorial kemudian ini saya hitung hanya dihitung yang ininya saja X tambah 2 kurang 4 jadi X min 2 jadi yang lain tetap dibiarkan seperti biasa seperti yang tadi hanya ini 6 nya pindahkan ke atas ke pembilang dan ini dihitung nah karena sudah ada yang sama ya X min 2 faktorial ini X min 2 faktorial bisa dicorat X min 2 faktorialnya ini hanya nyoret X min 2 faktorial saja yang dicoret sisanya tinggal nulis nah kalau sudah seperti ini tinggal di kali silang tinggal ruasnya X min 2 kali silang ya X plus 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial kemudian 6 kali X faktorial dikalikan dengan 4 faktorial yang ini tak taruh di tengah itu kali silang tidak masalah selanjutnya dijabarkan ya untuk X plus 2 itu yang dijabarkan bukan X nya karena X plus 2 dengan X itu lebih besar X plus 2 jadi X plus 2 nya dijabarkan sampai X supaya nanti X faktorialnya bisa dicoret jadi X plus 2 kali X plus 1 kali X faktorial supaya X faktorialnya bisa dicoret 2 faktorial itu kan kecil sedangkan 4 faktorial itu kan besar jadi 4 faktorialnya yang dijabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial kalau sudah seperti ini ini kan sama X faktorial 2 faktorial 2 faktorial 2 faktorial X faktorial ini tinggal dicoret ruas siri dan ruas kanan jadi tinggal sisa yang tidak dicoret X plus 2 kali X plus 1 sama dengan ini 6 kali 4 kali 3 karena yang ini sudah dicoret 2 faktorial X faktorial setelah ini nah tinggal ruas kanannya ini yang ditalikan tinggal setekar ruas kirinya tetap ditulis ruas kanannya menjadi 72 ruas kirinya tetap nah sama seperti tadi ya ini itu adalah 2 bilangan perurutan berapa kali berapa hasilnya itu adalah 72 nah karena ini hanya 2 berarti teman-teman mulanya dari 2 2 kali 1 2 kali 1 kan 2 tidak mungkin 3 kali 2 6 4 kali 3 12 nah bukan ya 4 kali 6 bukan 4 5 kali 4 20 bukan 6 kali 5 30 juga bukan 7 kali 6 42 juga bukan 8 kali 7 56 juga bukan 8 kali 7 9 kali 8 nah 9 kali 8 kan 72 jadi ini 9 ini 8 bisa ditulis seperti ini X plus 2 sama dengan 9 nah teman-teman juga boleh nulis X plus 1 sama dengan 8 juga boleh nanti hasilnya akan sama nah ini kan X plus 2 sama dengan 8 maka tinggal 2 nya pindah ruas menjadi main X sama dengan 9 kurangi 2 X sama dengan 7 jadi X nya itu sama dengan 7 kurang lebih demikian ya video saya kali ini jika ada kesalahan dalam perhitungan mungkin karena saya kurang terliti boleh beli komentar di bawah yang tadi yang P itu seharusnya C itu sudah saya beritahu kalau itu adalah salah pengetikan kemudian dimaklumi salah pengetikan kemudian jika teman-teman masih ada kesulitan di soal ini atau di materi-materi lain teman-teman beli komentar di bawah teman-teman jika teman-teman juga boleh minta request pembahasan matematika soal yang paling kurang lebih demikian semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe, share, pinjakan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam, jangan komentar jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajar melakukan pelanggar youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai terima kasih